Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya kali ini saya akan berbagi tip dan informasi sederhana bagaimana cara mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan menggunakan alang-alang alang-alang atau dalam bahasa latinnya adalah yang perata silian dan nikal adalah salah satu jenis tururumputan alang-alang banyak mengandung senyawa kima aktif yang berkasiat untuk mengobati dan mencegah segala jenis penyakit sifat dari alang-alang ini sebagian salah satunya adalah bersifat diuretik atau pelancar pembuangan air seni yang dapat mengakibatkan kadar garam di darah berkurang dan itu terbuang lewat air kencing kita hal inilah yang membuat tekanan darah turun beriringan dengan semakin menurunnya kadar garam di dalam tubuh atau di dalam darah kita untuk caranya pun sangat mudah dan sederhana sekali kita tinggal mengambil akar alang-alang baik yang sudah kering atau masih basah seperti ini kalau kita susah mendapatkannya pun kita beli di toko-toko jamu biasanya juga menyediakan dalam bentuk yang sudah kering ya akar alang-alang ini jadi kita ambil akarnya kemudian kita cuci bersih sekali lagi saya ingin katakan akar alang-alang ini sangat ampuh untuk mengobati atau mencegah darah tinggi atau hipertensi karena sekali lagi akar alang-alang atau rebusan ini bersifat diuretik atau memperlancar air kencing kita setelah kita ambil akarnya kita cuci dengan air mengalir beberapa kali sampai benar-benar bersih setelah kita cuci bersih lalu kita siapkan 3 gelas air untuk nantinya kita gunakan untuk merebus akar alang-alang untuk jumlah dari akar alang-alang ini kita gunakan kurang lebih 60 gram untuk ukuran 3 gelas air sedangkan banyaknya akar alang-alang yang kita rebus dengan 3 gelas ini kita menggunakan kurang lebih 60 gram ya kita masukkan akar alang-alang untuk 3 gelas kurang lebih ukurannya adalah 60 gram akar alang-alang kita rebus dengan menggunakan api sedang dan nanti kita sisakan kurang lebih tinggal 1 gelas yang awalnya tadi adalah 3 gelas ya mungkin perebusan ini membutuhkan 10 sampai 15 menit airnya sudah tersisa kurang lebih tinggal 1 gelas setelah kita rebus kurang lebih 10 sampai 15 menit dengan api kecil lalu kita matikan dan kita saring untuk kita ambil airnya ya untuk tata cara mengkonsumsinya kita bisa minum sehari 2 kali jadi ini 1 gelas kita bagi 2 ya kita minum 2 kali pagi dan sore dan biasanya kalau sudah 5 hari sampai 10 hari jadi tekanan darah kita akan menjadi normal ya atau hipertensi setelah itu kita bisa terus mengkonsumsinya bukan sehari 2 kali tapi 2 hari sekali untuk setengah gelas biar hipertensi kita tidak naik mungkin ini yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangannya saya minta maaf jangan lupa like dan subscribe biar bermanfaat terima kasih